Inat baca masyarakat di Indonesia. Para ahli pendidikan dunia menyoroti kebutuhan pendidikan di masa depan itu berporos pada kemampuan nalat. Gimana kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memandang lemahnya literasi digital di kalangan anak hingga remaja. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi yang rendah. Hari Buku Nasional yang jatuh 17 Mei ini dapat menjadi momentum berbagai pihak untuk mengevaluasi langkah-langkah dalam menit. Seperti persoalan ekonomi, keinginan meraih kekuasaan hingga masalah penciptaan. Semua ini terbentuk karena kurangnya literasi di tengah masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tujuan pendidikan adalah untuk memajukan perkembangan intelektual dan emosional individu serta membentuk karakter kepribadian individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, perkenalkan nama saya Ahmad Dwi Andika. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di SMP Negeri 9 Kota Malang. Saat ini saya duduk di kelas 9. Keseharian saya di sekolah, saya aktif di berbagai kegiatan. Seperti OSIS Nah, dari sini saya berusaha untuk mengajak, khususnya di SMP Negeri 9 Malang untuk sadar akan pentingnya literasi. Melalui gerakan yang saya beri nama Kedarsi Payak. Gerakan sadar literasi, pahami, budaya. Melalui kegiatan tersebut, saya mengajak seluruh pemuda di Kota Malang, khususnya di Jawa Timur, untuk mengenali budaya di kotanya sendiri. Yaitu Kampung Heritage. Kampung Heritage sendiri terletak di pusat kota. Sehingga menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Malang. Sebagai remaja, kita harus paham dan mengenali budaya yang ada di kota kita sendiri. Di dalam Kampung Heritage, terdapat sebuah makam. Yaitu Makam Bahonggo. Selain itu, terdapat wisata kuliner. Saya, Ahmad Dwi Andika, Duta Pendidikan Jawa Timur 2024, mengajak seluruh remaja untuk sadar akan literasi dan memahami budaya. Salam Duta Pendidikan Jawa Timur, muda, cerdas, berkarakter. Terima kasih. Terima kasih.